Dan hal itulah yang dijadikan titik awal pendalaman oleh Komandan Garisun Untuk memanggil saksi-saksi diantaranya adalah 12 orang yang sudah diperiksa Dan tadi pagi sudah mengakui tiga orang tersebut karena hampir seharian diperiksa oleh Denpom Ketiga orang tersebut adalah pelaku pengerusakan sepeda motor, kendaraan Kemudian dikembangkan lagi terkait handphone milik prajurit MI Dan ditemukan bahwa prajurit MI telah menghubungi 27 rekannya Dan itu akan dijadikan pengembangan lebih lanjut Dari data-data di lapangan bahwa Yang pertama terkait laka tunggal yang menimpa prajurit MI Dan termasuk yang kedua CCTV terkait pengerusakan Semuanya sudah diambil oleh Denpom Dan saya sampaikan juga Dalam rekaman CCTV yang kedua ketika terjadi pengerusakan Terlihat ada sepeda motor dengan dua orang yang diduga kuat melakukan pengerusakan Sehingga nantinya dari saksi-saksi yang sudah diperiksa Di antaranya adalah 12 sudah mengaku tiga orang 27 yang ada di handphone prajurit MI Dan 2 yang ada di CCTV akan terus dilakukan pemeriksaan Terima kasih